kembali lagi bersama gue Fajar Ditya kalian di channel bukalapak buka aja bukalapak kisah kali ini berhubungan tentang perselingkuhan dimana kalau kata orang-orang selingkuh itu ngeri-ngeri tapi sedem apa benar begitu nah masalahnya pada kali ini selingkuhnya itu sama makhluk tak kasat mata ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana nah sebelum pun ceritanya dimulai pada kesempatan kali ini gue tuh pengen bilang gue punya satu keinginan dimana gue pengen ngebawa segmen RJ5 nih yang omamat agar bisa bertatapan buka langsung sama kalian secara offline tapi kapan ya itu bisa terwujud untungnya bakal ada bukalapak nih yang akan mewujudkan keinginan gua bisa ketemu sama kalian para RJL Satzer caranya gampang banget nih kalian dan dengerin baik-baik kebetulan di Bukalapak itu lagi ada promo kalian itu bisa belanja dan mendapatkan harga yang sangat miring mulai dari 1010 setiap jam 12 siang terus kalian juga bisa mendapatkan tiket eksklusif nonton RJ5 dengan cara belanja di Bukalapak minimal order Rp50.000 buruan guys kalian langsung belanja karena tiket terbatas promo terbatas dari tanggal 1 sampai 10 Oktober doang nih guys jadi buruan dulu duluan sampai ketemu nanti di panggung langsung aja kalian download aplikasi Bukalapak dan belanja di Bukalapak nanti keterangannya bakal ada lebih jelas di kolom deskripsi video langsung aja kita mulai cerita horror pada kali ini berikut adalah ceritanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dian adalah seorang wanita yang usia 25 tahun nah kebetulan dia itu kerja di kota yang sama dengan tempat dia tinggal jadi enak nggak perlu repot repot ngekos guys nah tempat kerja Dian ini jadi bergerak di bidang usaha tekstil. Gaji dari Dian ini ternyata lumayan juga. Dian udah kerja semenjak dari dia sarjana tuh lulus kuliah. Dan dia mendapat dukungan penuh dari kekasihnya yang emang udah duluan kerja di tempat tersebut. Dava namanya. Mereka itu pacaran udah cukup lama dari sejak SMA. Bahkan di tempat kerja mereka itu jadi kayak couple goals gitu. Karena emang mereka udah mau tunangan. Nggak jarang setiap pulang kerja Dava ini mampir dulu ke rumah Dian. Orang tua Dian juga nerima Dava itu secara welcome ya. Karena emang udah tau lah Dava itu udah kenal udah lama gitu loh. Si Dava juga sering bawain oleh-oleh. Bawa martabak dia. Dava selalu betah dengan Dian. Bisa dibilang hubungan mereka yang begitu awet karena Dian ini wanita yang bisa menempatkan diri. Kapan harus serius? Kapan waktunya manja? Dan kapan waktunya bercanda? Selain itu Dian emang punya paras yang menarik dan cantik. Benar-benar beruntung lah si Dava dapetin cewek seperti Dian. Berarti si Dian ini bukan tipe-tipe cewek yang suka drama-drama nggak jelas. Walaupun namanya hubungan yang lama itu pasti kadang ada bosannya aja tuh. Tapi disinilah nah trik dari si Dava. Bisa kalian ikutin guys. Ada aja tuh trik Dava membuat Dian ini jadi nggak bosan. Dava lelaki usianya 27 tahun. Selisih 2 tahun lah sama si Dian. Si Dava ini kulitnya bersih, alisnya tebel matanya sipit. Tingginya sekitar 175 lah. Posturnya itu tegap dan dia punya hobi traveling. Dava adalah anak kedua. Prestasinya juga sangat lumayan. Sehingga dia ini mudah dapat kerjaan termasuk di tempat kerja yang sekarang. Dava juga dikenal sebagai sosok yang humoris. Jadi dia tuh dapat membuat orang jadi nggak gampang bosan sama dia. Dan menurut Dava, Dian juga membawa hari-harinya Dava menjadi semakin berwarna. Hubungan mereka berdua makin hari bukannya makin garing, tapi malah makin asik. Ada aja tuh kelucuan yang mereka ciptain baik di tempat kerja ataupun pas lagi jalan-jalan. Selamat siang, Ibu Dian. Mohon maaf, ini mobil Ibu. Bisa saya daftarkan asuransi? Biar kalau kenapa-kenapa nggak perlu keluar biaya. Maaf, Mas. Saya nggak punya mobil. Aduh, berarti saya salah target dong. Terus gimana kalau cinta Ibu Dian aja yang saya asuransikan? Bisa aja, Rojali. Bisa aja sih, Bambang. Nah, gitu guys, triknya. Cewek itu bakal lemah kalau kalian gombalin kayak gitu. Begitu juga kalau mereka lagi marahan. Biasanya tuh mereka menenangin diri dulu beberapa hari, introspeksi, lalu belajar dari masalah-masalah yang mereka pernah hadapi. Kata udahan atau putus memang belum terucap tuh dari mulut mereka yang menandakan. Hubungan mereka tuh selama 5 tahun selalu dijaga dengan baik. Dalam waktu dekat, si Dava ini rencananya pengen ngelamar Dian. Tapi emang masih terkendala sama kontrak kerja. Nah, belum ngelamar. Mereka malah ngalamin kejadian horror. Malam itu, si Dava pergi ke rumah Dian. Kayak biasa, dia bawa 2 bungkus martabak. Mereka ngobrol tuh di depan teras. Yang, kamu udah siap belum kalau kita tunangan? Siap sih, tapi kontrak kerja kita ntar gimana? Tenang, itu udah aku pikirin kok. Kalau mau, kita langsung bicara ini sama mamah papa ya. Oke, Yang. Setelah obrolan mereka di malam itu, akhirnya si Dava ini berani indiri ngobrol sama orang tuanya Dian. Dan ternyata orang tuanya Dian itu menyambut baiklah itikat dari Dava. Dan sebulan kemudian, hari ini ditunggu-tunggu pertunangannya pun tiba. Pertunangan mereka akhirnya terlaksana juga. Dian begitu cantik dengan gaun putih dan rambut yang terurai. Sementara Dava pakai setelan kemeja dan jas putih. Celana hitam, mereka baru aja tukar cincin. Cie tunangan, kalian kapan nyusul? Semuanya tentu senang. Terutama si Dava sama Dian karena momen-momen inilah yang mereka tunggu-tunggu. Mereka semua nampak bahagia. Mereka berharap segera dapat lanjut ke jenjang pernikahan. Hingga nih, mereka malah mengalami sebuah kejadian yang tidak pernah mereka harapkan. Pertunangan mereka udah jalan beberapa minggu dan mereka ini tampaknya udah siap karena hari pernikahan juga udah ditentuin. Tapi sayangnya, makin lama makin kesini, Dava ini ngerasa ada yang aneh sama si Dian. Loh, aneh gimana bang? Hal itu dimulai saat Dian, Dava sama keluarganya lagi liburan karena mereka merasa jenuh dan butuh refreshing. Mereka liburan gitulah ke pelosok hutan yang emang dibuat jadi wisata. Dan mereka nge-camp di sana selama dua hari. Nah, pas pulang dari itulah Dian ini malah sering ngelamun. Ah, mungkin kecapein aja kali ya. Tapi makin kesini, gelagat Dian itu makin aneh. Dava juga sering mergokin Dian ngomong sendiri. Bahkan sampai manggil-manggil sayang segala. Iya sayang, makasih ya. Aku juga sayang. sayang sama kamu. Sayang? Lah, tunangannya kan gue. Terus dia ngomong sayang itu ke siapa? Tapi pas diperhatiin lagi, si Dian ini ngomong sendiri. Nggak ada siapa-siapa gitu di sana. Ini orang nge-prank gue apa gimana? Dan itu nggak hanya Dava, orang tua Dian. Adek-adek Dian juga sering tuh pergokin. Dian lagi ketawa sendiri, teriak-teriak, bahkan nangis sendiri. Ali. jangan pergi. Aku sayang sama kamu. Ali? Ali siapa? Ali Yaudin? Ali Yaudin! Macam siapa, Dian? Itu adalah kata-kata yang sering diucapin sama Dian ya. Awalnya semua orang itu ngira kalau Dian ini cuma bercanda. Tapi lama-lama kok malah jadi kayak memprihatinkan juga gitu dan bikin jadi waswa. sebenarnya apa yang lagi dia alamin sama Dian. Gue nggak lagi ngomong sendiri kok. Tuh, gue ngomong sama Ali. Wah, kenapa coba nih bocah? Setiap ditanya, dia tuh katanya lagi ngobrol sama Ali. Nah, pas diguncang-guncangin, kadang si Dian itu juga suka bengok. Si Dava jadi makin frustasi ya, apalagi harihan nikahnya itu udah semakin deket. Kok Dian malah jadi kayak orang kesambet gini. Dan ternyata, nggak hanya Dava sama keluarganya, teman-teman kerjanya Dian di kantor. Sukses dibuat bengong dan merinding dengan tingkah laku Dian. Saat itu, Dian lagi ada jam lembur bareng tuh sama Nanda dan juga Erna. Kebetulan mereka lagi wajib lembur jadi nggak bisa absen. Waktu lagi enak-enak ngerjain laporan, Erna dan Nanda itu ngeliat Dian lagi ngomong sendirian. Iya sayang, aku juga nggak bisa pisah dari kamu. Aku tuh nggak bisa fokus kerja karena ada kamu nih. Dian! Woy, lo lagi ngomong sama siapa sih? Please deh Di, lo apaan sih? Nggak usah aneh-aneh deh. Di sini cuma ada kita bertiga loh. Diam! Erna sama Nanda, kaget banget ya. Dian itu ngebentak mereka. Padahal selama ini, Dian itu nggak pernah sebrutal itu. Mereka berdua juga deg-degan karena setau mereka, Dian ini bukan indigo yang bisa ngeliat hantu kayak begitu. Mereka bingung ya, kenapa Dian ini belakangan banyak berubah. Di situ juga dia jadi merinding karena ngeliat si Dian itu yang ngomong sendiri, kadang ketawa, kadang tatapannya melotot kosong. Waktu terasa begitu lama, terutama buat Erna sama Nanda. Ditambah, Dian itu tingkanya makin aneh. Tiba-tiba aja dia kayak berdansa gitu. Erna dan Nanda yang takut, langsung buru-buru kabur aja. Dia biarin tuh kerjanya belum selesai daripada kenapa-kenapa kan? Si Nanda langsung coba untuk nelpon si Dava karena nggak tega lihat Dian kayak begitu. Mereka juga sempat hubungin security, tapi ternyata security-nya itu malah ketakutan setelah dibentak sama si Dian. Loh, gimana ini security kok malah ketakutan? Dian bener-bener seperti orang yang kerasukan. Tatapan matanya kosong dan dia terus seperti berdansa begitu. Dan ketika si Dava ini datang, dia itu sangat prihatin melihat calon istrinya seperti itu. Dava sebenarnya agak takut yang ngeliat Dian tatapannya kosong, sedang menari. Tapi yaudah lah, mau gimana lagi? Dava pun langsung nyamperin Dian dipegang tuh bahunya. Tapi Dian, dia menatap marah ke arah Dava, tatapan yang selama ini nggak pernah Dava lihat. Yang, sadar. Ini kamu ngapain nari sendirian di sini? Lepas. Nggak akan. Sekarang kita pulang. Ayo. Jangan ganggu saya. Lepas. Saya mau di sini dengan pacar saya. Yang? Aku loh tundanganmu. Pacar? Siapa pacar maksudmu itu? Si Dian dengan santanya menjawab. Ali. Ali. Ali topan anak jalanan kali. Di situ si Dava tuh emosinya memuncak, tapi dia harus tahan. Karena bisa berapa ya dong kalau dia marah-marah di kantor. Dava berubah langsung jadi lembut. dia gendong aja tuh pacarnya si Dian buat segera diangkut ke mobil ya. Harapannya dengan dibawa pulang itu bisa jadi lebih membaiklah keadaannya. Tapi pas diangkat, si Dava itu ngerasa Dian kok jadi berat banget gitu loh. Padahal beratnya nggak terlalu berat-berat amat. Dan ketika dalam gendongan Dava, si Dian itu selalu mengigau dengan menyebut-nyebut nama Ali. Ali. Jangan pergi Ali. Please. Pas sampai di rumah, si Dava itu langsung gendong Dian ke kamarnya. Nah, ternyata setelah ngobrol sama orang tua Dian, mereka semua yakin Dian itu berubah semenjak pulang dari camping di Pelosok kemarin. Mereka pun langsung mutusin buat manggil Pak Ustadz nih untuk merukyah Dian. Karena memang hari pernikahan itu udah semakin dekat. Terutama Dava ya. Dava itu bener-bener stress banget mikirin calon istrinya. karena emang undangan udah disebar, terus juga gedung juga udah disewa. Orang tua Dian disitu juga cerita sama Dava. Hampir setiap malam katanya Dian itu suka nongkrong di bawah pohon jambu di depan rumahnya. Sedikit flashback, jadi hari ketiga setelah mereka pulang liburan, orang tua Dian itu kaget denger teriakan Dian dari kamarnya. Dan pas dilihat, Dian itu ternyata lagi duduk bersila dengan matanya yang melotot. Carikan saya ayam. Sekarang! Dian berjalan keluar tuh ke arah pohon bambu. Lagi-lagi disitu dia kayak menari-menari dan gak lama dia pingsan. Nah, malam keempat sama malam kelima sama tuh Dian masih suka main ke depan pohon jambu itu dan menari. Terus dia juga suka ngamuk-ngamuk gitu lah. Gak jelas. Dan ketika disetelin ayat-ayat suci Al-Quran, biasanya tuh handphone atau radionya tuh dibanting sama dia. Akhirnya di malam itu, Pak Ustadz pun dateng tuh. Nah, baru aja Pak Ustadz masuk, tiba-tiba dia udah bilang, Astaghfirullahalazim. Loh, kenapa Pak Ustadz? Belum juga masuk rumah nih, kata orang tua Dian. Pak Ustadz ditemenin sama orang tua Dian masuk ke dalam kamar Dian. Nah, ketika Pak Ustadz masuk ini, si Dian itu kayak mulai menggeram dan seperti tatapan itu gak suka ngeliat kedatangan Pak Ustadz. Hei, siapa yang menyuruh kamu ke sini? Pergi! Tolong siapkan garam ya. Taburkan ke seliling rumah. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Hai mahluk. Keluar kamu dari tubuh gadis ini. Tidak akan. Dia sudah menjadi milikku. Mau sendiri atau saya antar? Kalau saya pergi, Dian juga harus ikut. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Ustadz terus membacakan doa, hingga akhirnya si Dian itu terjatuh, lemas, sepertinya dia pingsan ya. Nah, setelahnya Pak Ustadz mengatakan, kalau hantunya itu udah berhasil diusir dengan baik olehnya. Setelahnya Pak Ustadz juga berpesan, pernikahan itu agar dilangsungkan aja, kalau bisa secepatnya nih, agar si Dian ini tidak kembali kerasukan. Rupanya sosok itu adalah jeng jahat yang nyamar jadi manusia bernama Ali. Sosok itu menyukai Dian dan perlahan-lahan masuk ke tubuhnya, serta mempengaruhi pikiran, emosinya, hingga Dian itu sering ngelamun dan gampang marah. Sementara Dian itu ngaku, kalau dia pertama kali ngeliat Ali pas di tempat kerja. Dipikirnya saat itu ada pegawai baru. Dian gak nyangka, kalau ternyata Ali ini bukan manusia. Pantas aja, Dian itu gak mampu menolak pesona Ali, karena emang dia sangat perhatian dan pengertian, mengelebihi Dava. Menurut Dian, Ali ini punya perawakan yang tinggi, warna kulit putih, bersih, wajahnya kebule-bulean, rambutnya pirang. Sementara menurut Pak Ustadz, justru yang mengikuti Dian adalah sosok makhluk halus berwarna hijau. Kepalanya kayak kingkong, tanduknya besar, nyamar jadi manusia. Makhluk itu sebenarnya salah satu penghuni dari tempat mereka liburan. Dan dia menyukai Dian, makanya makhluk itu seperti memanipulasi pikirannya Dian. Bahkan si Dian ini ngaku, katanya udah pacaran semenjak tiga hari dia mengenal Ali. Eh buset, disitu Dava mikir, jadi gue diselingkuhin sama setan nih. Tapi akhirnya Dava ya memaklumi itu ya, karena emang menurutnya itu bukanlah kemauan dari Dian, karena memang makhluk itu seperti memanipulasi pikirannya. Akhirnya seminggu setelah kejadian itu, resepsi pernikahan pun dilangsungkan, dengan cukup mewah. Saat ijab kobol, keduanya pakai setelan dan gaun yang berwarna putih, terlihat serasi lah. Keduanya tersenyum, terharu, dan bahagia. Dava sendiri sangat deg-degan saat proses ijab kobol. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah, itulah kisah Dian yang sempat punya selingkuhan, tapi selingkuhan tak kasat mata. Akhirnya mereka jadi keluarga bahagia dan ga pernah tuh diganggu sama hantu sekalipun. Tapi uniknya, ketika mereka punya anak nih, justru anaknya bisa ngeliat makhluk halus begituan. Jangan-jangan anaknya sudah pernah melihat Ali lagi. Itulah guys, cerita pada kali ini ya. Bener berarti kata orang tuh, seringkuh itu ngeri-ngeri tapi sedep. Kalau ini kayaknya ga ada sedepnya. Nah, jangan lupa juga kalian ikut nih event offline antara Bukalapak dengan RJ5. Jangan sampai ketinggalan karena tiket terbatas. Ambil baiknya buang buruknya dari cerita kali ini. Jangan lupa subscribe juga channel Bukalapak. Komen yang banyak di video bawah kalau masih pengen lihat, gue ada di channel Bukalapak lagi. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Terima kasih.